Intro Halo Rekan Migas Kali ini kita akan melihat bagaimana tata cara mendaftar sertifikasi dengan sistem online Pertama-tama ketik ppsdmigas.id slash daftar Jika sudah mempunyai akun, langsung saja log in Tetapi bagi yang belum mempunyai akun, tekan daftar di sini Kemudian isi nama, alamat email, nomor hp, kode pos, tempat tanggal lahir Alamat Kebangsaan, nomor KTP atau paspor Kolongan darah, pendidikan terakhir Jenis pekerjaan, dan seterusnya Sebagai informasi, harap mengisi NIK dan tanggal lahir dengan sebenarnya Karena akan digunakan sebagai username dan password ketika log in Kemudian upload atau masukkan file berupa jpg atau png dengan ukuran file maksimal 1,2 MB Lalu unggah foto resmi berwarna setengah badan dengan background biru Kemudian unggah sken KTP dan ijasa Dan yang terakhir, sken tanda tangan Lalu klik daftar Jika pendaftaran berhasil, maka Anda langsung bisa log in dengan memasukkan username dan password Setelah berhasil masuk, maka tinggal pilih pendaftaran sertifikasi di bagian kiri Jika mengikuti program sertifikasi secara reguler atau pribadi, maka tinggal pilih daftar Maka akan muncul pilihan jenis sertifikasi, apakah itu baru, perpanjangan, atau naik tingkat Kemudian, pilih STTK yang diinginkan Pilih tingkatan Lokasi Jadwal Atas nama sertifikasi, nama perusahaan Lalu unggah surat keterangan dokter, dan surat keterangan kerja, lalu tekan kirim Setelah tahap ini, mohon menunggu verifikasi karena permohonan Anda sedang diproses oleh customer service kami Dan Anda bisa log out untuk menunggu verifikasi yang akan muncul paling lambat Satu hari sebelum jadwal pelaksanaan sertifikasi Setelah itu, Anda harus sering mengecek akun Anda untuk mengetahui apakah pendaftaran sudah terverifikasi Jika sudah, maka akan muncul proses tata cara pembayaran dan Anda bisa membayar melalui mbanking atau melalui bank terdekat Dan dimohon untuk mengupload bukti transfer tersebut ke akun Anda Kemudian, verifikasi akan dikirim melalui akun dan nanti Anda akan mendapatkan kartu ujian Setelah itu, silakan datang ke PTSA untuk mencetak kartu yang digunakan untuk mengikuti ujian sertifikasi Sebagai informasi, kartu ujian tidak boleh hilang karena kartu tersebut akan digunakan untuk mengambil sertifikat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih